belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Jujur terima, di babak pertama kita seperti telat untuk bangun. Ada beberapa momen juga kita kurang komunikasi, tapi untuk itu kita siap untuk evaluasi, menyongsong pertandingan selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu tiga poin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Coach, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Coach. Ada dari Farid Harian Surya. Coach, evaluasi sisi back sayap kiri, persis kenapa memainkan Yudha Febrian yang kerap dinilainya melakukan kesalahan? Padahal masih ada Dhani Saputra dan ada nama Yusuf Meliana yang bermain cukup bagus. Dimainkan di babak kedua. Kemarin saya lihat latihan Yudha, latihan bagus, menghasilkan mempercayakan Yudha pekiri. Memang Dhani, ya karena dia cedera, kita nggak bisa memainkan dia. Jadi antara Yusuf sama Yudha kemarin latihan, saya milik Yudha karena waktu dia latihan, dia bagus. Saya kalau masang pemain itu, saya lihat latihannya. Kalau latihan dia bagus, saya kasih percaya dia main. Selanjutnya ada dari Aziz Galuh, Paris hingga pekan ke-7 ini belum mendapatkan menit bermain. Paris. Paris, ya pernah dia menit bermain, mungkin kedepannya karena Paris kondisi, karena waktu rusia mungkin, ya setiap pelatihan dia agak kurang bagus. Jadi nanti kedepannya akan saya beri kesempatan untuk manet. Saya lihat latihan dulu. Dari pertandingan ini sendiri, ada catatan khusus nggak untuk menghadapi pertandingan selanjutnya? Oke, kemarin tadi sore kita lawan BICS ini, ya memang hasilnya kita sangat kecewa. Nanti kedepannya kita akan evaluasi, mungkin sistemnya kita ubah. Tadi kita, Bapak pertama sistem ada back tengah tiga, Bapak kedua tadi kita pakai sistem 4-3-3. Bisa berjalan baik sekali, karena sistem yang pertama ini kita nggak jalan, akhirnya kita kecolongan itu. Saya ubah, jadi Bapak kedua, anak-anak mainnya belum main bagus. Oke, kalau dari Dikri sendiri, ini menghadapi laga selanjutnya seperti apa? Ini kan boleh dibilang di beberapa laga terakhir kan hasilnya juga kurang. Terima kasih untuk kesiapan kita sebagai pemain, kita selalu ikuti apa instruksi dari pelatih. Dan untuk pertandingan urusan melaluan Semarang, itu menjadi pelajaran dan menjadi modal kita untuk berbenah, untuk menatap next match-nya gitu. Mudah-mudahan kita di pertandingan selanjutnya bisa mendapatkan tiga poin. Kalau menurut Dikri sendiri, apa poin utama apa yang mesti harus dibenahi? Mungkin yang pertama, kalau secara tim kita komunikasi, saling percaya, terus mungkin ada beberapa perubahan-perubahan formasi yang mungkin kita itu belum klop gitu. Nah, untuk kedepannya kan ini menjadi evaluasi kita, dari tim pelatih juga pasti akan evaluasi itu. Nah, saya pribadi ya optimis, insya Allah di pertandingan selanjutnya kita bisa tiga poin. Amin, amin. Kalau Dikri sendiri, apakah memang belum menemukan formula yang pas untuk tim atau seperti bagaimana sih? Sebenarnya kita sudah akan merubah sistem, karena sistem kemarin itu kita pakai tiga di tengah, saya akan merubah. Tadi mau langsung saya ubah, saya juga masih lihat kondisi pemain. Seperti Risna sama John, jadi saya tetap kasih empat, tiga di belakang. Nanti insya Allah kedepannya saya ini akan ada perubahan. Akan saya ganti sistem yang bapak kedua bisa jalan. Jadi kedepannya mudah-mudahan sistem yang saya berikan ke pemain bisa selanjutnya lawan bersepura, kita bisa menang bertandingan. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Ada pertanyaan dari Mas Farid dari Harian Surya. Kuts, bagaimana menaikkan motivasi pemain untuk menjelang laga selanjutnya, Kuts? Kita rangkul, kita kasih, kita komunikasi sama pemain satu dengan yang lain untuk membangkitkan supaya kita hasil ini enggak kecewa, kita tetap ke depan. Kita tim pelatih akan komunikasi sama semua pemain, biar nanti anak-anak bisa kondusif, bisa semangat lagi. Seperti itu. Oke, seperti tidak ada pertanyaan lainnya, Kuts, kita cukupkan. Terima kasih, Kuts Alvia, terima kasih, Dikri. Untuk selanjutnya kita masuk ke tim lainnya. Oke, Kuts, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.